Hai Kak Okta jantangannya sudah sampai terima kasih banyak Halo Bang tak ini paketnya udah sampai makasih aja di website-nya Bang Okta dapet langsung dua handphone nih ini bener-bener handphonenya saya dibilang dari dulu temen-temen jangan lupa subscribe dan subscribe Okta Cahaya Kehidupan Oke ini Okta Cahaya Kehidupan makasih Bang Okta handphonenya dapet hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni ada handphone aku juga ada punya handphone game ini keren banget tentunya kalau kalian mau kalian langsung komen sebagainya di bawah komen Instagram kenapa dan komen isi video ini dengan positif sekulah ke videonya ya ibu Apoi ini menggulauan Yo what's up guys balik lagi channel kecehidupan hari ini kita akan melakukan penelusuran lagi guys ya sebenarnya penelusuran di daerah depan rumah sendiri guys ya kenapa di planet planet Pluto ini ada yang namanya unsur-unsur hewan dan unsur-unsur serigaladi yang mungkin unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang sangat-sangat berbahaya guys ya jadi ini kita harus segera untuk menuntaskan dalam waktu yang singkat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya di planet Pluto ya guys ya ya tentunya ini memang sebuah jalan hidup ya guys ya kita coba cari kita coba telusuri mana letak rusakannya dimana letak masalahnya bahkan dimana letak musuh-musuhnya ya kadang-kadang memang nyari musuh itu memang gampang ya guys ya tapi yang agak susah itu adalah mempertahankan hubungan dengan para musuh supaya jadi teman ya guys ya makanya kita akan coba cari guys ya dimana ini letak pada musuh-musuh 게임 ini kenapa dia diem begini aja ini ini bener-bener dread out yang sangat-sangat menggilai saya jadi liat disitu kayaknya ada penampakan guys iya lupa ada penampakan weh ini ada penampakan penampakan yang sangat-sangat menghebohkan warga netizen netizen bukan main-main ini benar-benar sangat nyata dimana sebuah kejadian perkara kemarin terjadi pembunuhan terjadi pembunuhan di planet bruto sehingga terjadilah kasus rupa untuk ditelusuri oleh tim outim jadi itu gak beda jauh kenapa makanya warna di bagian pojok atas instagram kita sekarang warna merah kita harus jadi penelusur yang handal, canggih dan nan jelita kenapa harus gitu? karena kalau kita gak canggih, gak nan jelita kita nanti dianggap membawa penderitaan yang pentingnya kita lihat lagi penelusuran memang sih ini agak-agak berbahaya udah malam apalagi banyak banget berita-berita beredar bahwa penelusuran belakangan ini seringkali mendapatkan gangguan dari kuntil bapak kuntil bapak yang lagi pegang-pegang itu itu kuntil bapaknya memang suka memberi gangguan itu ya itulah deh guys jadi menurutku memang kita harus pelan-pelan pelan-pelan melakukan penelusuran supaya jangan sampai penelusuran ini mengakibatkan terjadi malapetaka jadi sambil menyelam minum pepsoden itu dia sebuah julukannya woy yang bener woy nah itu dia guys ya jadi ditaruh disitu dan kemudian kita lihat guys apa yang dia lakukan secara bersama-sama dengan bintang yang barusan kita lihat bintang-bintang diselenggan dan cerita tanggup silumannya guys siluman siluman malah bahaya bukan ya kita gak takut ya guys kita sebenarnya harus waspada tapi kita juga selain waspada kita harus terus mencari di mana penelusuran ini akan kita temukan dalam tempoh yang singkat ini kita perlu segera bermain dengan teranggal yang lebih positif jangan lagi main-main dengan api bahaya mainannya dengan api api kasmaran sangat berbahaya ngeris dan buah sekali jadi selain anda perlu subscribe disini kalian juga perlu nyalain lonceng pastikan kalian mendukung untuk melakukan penelusuran ini memang anggel gak mistis ya guys tapi ya gimana guys kalau gak mistis ya bukan outim namanya karena kita kita oktet cek hidupan anggel gak mistis dikit gak apa-apa kuntil bapak ini ya ini mau apa ini oh ini ini siap-siap siap dua 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 ini melawan sebuah jin tombang jin tombang ini beda sama kumpil bapak nanti kita akan pergokin beberapa kasus supaya kita menyelesaikannya dengan tuntas kalian langsung subscribe pastikan kalian sudah menyalakan loncengnya dan nonton terus sampai habis jangan penelusuran video ini ini adalah video penemuan ini video menyerangkan versi OTI ini adalah penelusuran kita yang ke 377 kali menurut gue ini memang benar-benar sangat adrenalin super supra adrenalin jadi kalau kalian yang tidak subscribe keterlaluan dan akhirnya sudah ditemukan beberapa kasus ini sudah siap untuk dilegalisasikan dan direalisasikan pencitraannya disini pencitraannya ya ini realisasi realisasi dari sebuah penelusuran dalam planet yang memang notabene adalah orang-orang yang mesung di belakang ini jadi perlu dilakukan perlawanan kita lakukan perlawanan dalam sebuah kasus ini banyak sekali oknum-oknum tim yang membantu untuk bagaimana penelusuran dapat dilangsung dengan cepat dengan mudah dalam waktu singkat-singkatnya di planet di hari ini benar-benar sangat-sangat melitik sekali ngeri sekali buat kalian yang belum share ke video ini ke teman-teman kalian share aja sekarang ini teman-teman kalian nanti terbantu kalau ketemu makhluk-makhluk asing nanti bisa dilaporin ya enak kita sama-sama jadi di planet untuk saling mendukung dan saling membuat makhluk-makhluk penjam itu sengsara penjam sengsara oke kita langsung saksikan aja apa kali ternyata dia ini mahluk kalau misalkan kalian seneng dengan video ini outim akan bikin videonya lagi next time makasih kekidupan saya selamat menikmati kemudian peace bye bye